Selamat pagi kakak-kakak Jadi hari ini saya akan Praktikan cerita yang keempat Di bulan Maret Nah cerita keempat ini dengan tema Menjadi lebih baik Cerita ini yang kita butuhkan adalah boneka Seukuran tangan kita seperti ini Nah ini dia bonekanya Cara cerita seperti apa Langsung kita saksikan Selamat sore adik-adik semuanya Apa kabarnya hari ini Batuk pilek Aduh udah minum obat belum Aduh Nanti minum obat ya sampai rumah Biar sehat lagi ya Nah hari ini kak Andi ada bawa teman baru Dia teman baru kakak ini cantik sekali Cakep sekali Bener Alih mau dengar gak dia Mau ketemu dia gak Ada Oke ya kita panggil Teman kak Andi Oh teman kak Andi Kok dia gak keluar Kenapa teman kak Andi Teman kak Andi Teman kak Andi Eh Meri sudah datang Iya dong kak Nah ini teman kak Andi Namanya Meri Halo Meri Halo kak Andi Halo teman-teman Wih Meri hari ini udah semangat sekali ya Untuk Temu teman-teman Iya dong kak Hari ini kan Aku yang akan bawa ini cerita Wih Meri yang cerita hari ini Iya dong kak Meri Meri Memangnya Meri udah Seberapa jago sih ceritanya sama teman-teman Udah jago sekali kak Aku kan udah diajarin ke Andi Dari kemarin ke Andi diajarin Terus Sampai aku udah hape ceritanya dengan baik Wih Mantap dong Oke Meri Meri Sudah Sudah latihan belum dari tadi malam Sudah dong kak Aku udah latihan Aku sekarang udah siap untuk cerita Uh Mantap nih Teman-teman sudah siap belum Terdengar Meri cerita hari ini Siap dong Oke Kalau siap Kita dengar Meri cerita yuk Meri Siap-siap Atau Meri mau doa dulu Oke kak Aku doa dulu ya Amen Oke Meri siap ya Oke Yuk Meri Halo adik-adik Hari ini Meri akan cerita Cerita Meri hari ini Tentang Dua ekor Gajah Uh Dua ekor gajah ada di Nah Nama gajah ini yang satunya Bon-Bon Oh Bon-Bon Iya kak Andi Bon-Bon Yang satunya siapa Meri Yang satunya Tantan Oh Bon-Bon sama Tantan Iya kak Andi Oke lanjut Nanti ya kak ya Jangan sambung-sambung terus Oke Meri lanjut Nah adik-adik Bon-Bon sama Tantan ini Adalah Gajah sirkus Yang sukanya Bermain Adegan-adegan yang Luar biasa di dalam sirkus Suka ikut pentas Mereka hebat dan pintar sekali Tapi Dua mereka ini berbeda Bon-Bon Adalah Seekor gajah yang Pintar mau dengari Nah Tantan ini Iya Anaknya bandel Suka gak mau dengari Apa kata orang Kalau mereka sendiri Berbeda adik-adik Berarti sahabat dong Kayak Meri Nggak dong Meri kan anak yang Taat Mau dengari kak Andi Iya 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 Benar-benar Lanjut Meri Lanjut Meri Iya kak Nah Suatu ketika Si Bon-Bon ini Pelatihnya datang Sama mereka Sama Bon-Bon Sama Tantan Dan mereka Dikasih tau Bahwa gak boleh Bermain-main Ketika latihan Harus sungguh-sungguh Harus benar-benar latihan Karena Seminggu lagi Akan ada Pentas Ada akan ada Peloba sifis Jadi mereka harus Tampil dan hebat Harus berlatih Dengan baik Wah Tapi Si Bon-Bon berlatih Sama Tantan Tapi ketika malamnya Bukannya mereka Berlatih Si Tantan ini Malah keasikan makan Ada nih Bermakan terus Makan terus Sampai lupa waktu Padahal Pelatihnya Sudah kasih tau Harus Istirahat Malam ini Setelatihan Tidur Istirahat Tapi Si Tantan Malah Kasihkan Makan Wah Bahaya Si Tantan ini Akhirnya Si Tantan Yang 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 Enak Aku bisa Makan Sebuasku Kata Si Tantan Adik-adik Wah Akhirnya Kebesokan hari Harusnya Mereka berdua Ikut pentas Di situ Malah Si Tantan Nggak bisa ikut Tau nggak Adik-adik Kenapa Ada yang Tau nggak Kenapa Nah Karena akibat Si Tantan Nggak mau dengar Terus dia makan Terus Akhirnya Baru si Tantan Itu sakit Aduh Aduh Si Tantan Teriak Itu Sakit 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 Sekali Akhirnya Si Tantan Nggak bisa ikut Dalam Sirtis Tadi Akhirnya Cuma si Bon-Bon Yang ikut Wah Akhirnya Si Tantan Menyesal Adik-adik Dia nangis Wah Aku nggak bisa Ikut Situ Cuma salah Aku Tapi Pelatihnya Kasih tahu Sama si Tantan Tantan Kamu Makanya Lain kali Dengerin Apa kata Pelatih ya Ya deh Ya deh Ya deh Pak Pelatih Mulai sekarang Aku mau Tahan Aku mau Dengarin Apa kata Pelatih Aku mau Ikut Apa Semua yang Dikatakan oleh Pelatih Wih Gitu 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 ya Mary Ya Iya Kak Mary Suka Gitu Nggak 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 Beda Nggak Semenjak itu Akhirnya Si Tantan Nggak lagi Dia menjadi Anak yang Tahan Nah Adik-adik Ceritanya Sampai disini Aja Sebentar kan Cerita dari Mary Mary Cuma bentar Aja deh Ceritanya Cuman Adik-adik Tahu nggak Kira-kira Bagaimana Caranya Untuk Menjadi Orang yang Tahan Tahu nggak Tahu nggak Iya kan Mary Mary juga Nggak tahu Nih Ya kalau kita panggil Kak Andi aja Kak Andi Mau Kak Andi Kak Andi Iya Mary Iya Ada apa Akhirnya Mary ketemu Kak Andi juga Apa Mary mau apa Mau nanya Iya nih Kak Mary sama Teman-teman Nggak tahu Bagaimana Caranya Untuk Menjadi Anak yang Tahan Oh Itu mudah aja Mary Nah Mary Nah Mary sama Teman-teman Dengar Kak Andi ya Jadi Kalau untuk menjadi Orang Tahan Itu mudah Sebenarnya Tapi sulit Untuk dilakukan Mudahnya Karena apa Adik cukup Datang ke rumah Siria Setiap hari Ikuti apa Kata kakaknya Kalau udah sampai Sana Terus Kalau ada orang Lebih tua dari Kalian Mengasih tahu Tentang hal yang Baik Mendidik kalian Dengan hal baik Kalian harus Ikutin Nggak boleh Melawan Harus dengarin Ketika dia Katakan Ah Kalian ikutin Ah Nggak boleh Itu yang namanya Apalagi sampai Marah-marah Semarah balik Mary suka Gitu enggak Dengan teman-teman yang lain Oh Mary Oh Mary Si Pernah kak Mary kadang-kadang Suka sebal Kalau dikasih tahu Orang Nah Mary Nggak boleh Gitu lagi ya Oke Mary Oke deh kak Aku janji Nah Dan terlebih Ada satu Kalian harus menjadi Orang yang taat Dan mau dengar Apa kata Tuhan Kalian Caranya gimana Berdoa Kapan Tuhan Karena ketika berdoa Kalian bisa tahu Oh begini caranya Tuhan akan memberi Kekuatan bagi kalian Tuhan akan menolong kalian Untuk menjadi anak yang taat Meskipun itu sulit Untuk dilakukan Tapi adik-adik Meskipun sulit Pasti kita bisa Kalau kita mau berdoa Dan andalkan Tuhan Oke ya Mulai sekarang Ansung berdoa Terus Taat ke rumah ceria Ikut les Ikut di les Di rumah ceria Pokoknya sampai hari ketiga Dengan cerita Harus taat semuanya Kalau kakak bilang Kalian harus ikutin Apa kata kakak Oke ya Mary juga Oke kak Aku berjanji Dan teman-teman semua ya Nah teman-teman Kak Andi sudah Sampaikan sama kita Kita harus menjadi Anak yang Taat Oke deh Mary sampai sini cerita Kak Andi gimana Yaudah Berarti cerita Mary sampai sini ya Terima kasih Mary Hari ini cerita sama kak Andi Dan demani kak Andi ya Oke kak Andi Mary yang berterima kasih Sama teman-teman Sampai jumpa lagi ya Bye-bye 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 Terima kasih.